Intro Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan pertanian dengan target suas lembada pangan antara lain jagung dan pelestarian lingkungan, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah membangkitkan potensi lahan kering masam di Desa Gunung Raja, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian sudah mengimplementasikan budidaya jatung, terutama untuk memperbaiki prioritas lahannya, antara lain adalah dengan melakukan rekabetrasi pospat, pospat alam, yang kedua adalah melakukan pembuatan perimbang dan berusaha dengan metode pertanaman siksa. Hasil dan farm kami di Tahan Keringso, lahan kelima asam di Pilihari, kita bisa mendapatkan panen jatung mungkin sebesar 25,92 ton per hektar, atau setara 14-15 ton per hektar pibilan kering. Dengan demikian, dengan konfruksi yang tinggi tersebut, petani akan mendapatkan income yang cukup banyak, sehingga apabila itu bisa diikuti oleh petani di seluruh Indonesia, insya Allah dalam waktu dekat Indonesia pasti dikenal menjadi ekspor pet jagung di negara ASEAN dan di dunia internasional. Bapak Ibu, para petani jagung di seluruh Indonesia, hari ini saya memberitahukan bahwa kami lagi melakukan panen raya, dan ini adalah hasil tanaman metode terbaru dengan produksi di atas rata-rata nasional, kita mencapai angka hasil ubingan kemarin dari badan beristik, kita mencapai angka 17 ton hingga 20 ton per hektar. Nah, kemudian unsur hara, perakaran dengan metode siksik juga lebih leluasa, sehingga produksi hasil buah menjadi lebih besar, dan isi buah hingga sampai ke putuknya. Ya, nah ini yang masih hijau, nah yang masih hijau seperti ini, nah yang di sebelah sini, nah ini adalah hamparan, hamparan luasan tanam kelompok kami, mencapai kurang lebih 75 hektar. Nah, lihat jumlah tokok buahnya, tonggolan-tonggolan buahnya sangat rapat sekali, sangat rapat sekali dan banyak sekali, itu adalah salah satu dari metode siksa. Nah, ini adalah kesempatan bahwa ini bukan hanya sekedar usaha, tapi ini adalah sebuah bisnis besar, kesempatan besar, peluang besar, untuk kita membangun sektor pertanian, dan memberikan pendapatan kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan kepada negeri dan bangsa kita. Dengan terus bersama-sama, kita memperjuangkan sektor pertanian, bahwa ini adalah peluang, bukan hanya milik kita, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia, dan kita bisa menjadi negara terbesar di dunia penghasil pangan. Kita bisa membuat negeri ini menjadi lumbung pangan dunia. Terus bersemangat, dan jayalah petani Indonesia. Hasil panen jagung di tingkat petani dengan teknologi aplikasi fosfat alam dan pemupukan berimbang serta tanam zigzag meningkat, menjadi 17,2 ton per hektare tongkol, atau lebih dari 10,22 ton per hektare jagung pipilan kering. Keuntungan bersih dapat dicapai 25 juta rupiah per hektare. Petani bergembira dan semangat menanam jagung lagi. Iskander, Niken, Liko, TV Tani mengabarkan. Terima kasih.